Hai guys, di video kali ini akan berbeda Tidak seperti video-video sebelumnya yang aku mereview makeup atau Tentang tutorial makeup gitu Karena aku pengen bikin series baru Apa ya, series atau segmen Pokoknya semacam itu Jadi ini konsepnya itu tentang Mip Story Jadi apa itu Mip Story? Aku akan ngobrol dengan kalian tentang Cerita-cerita yang kepengen aku sampaikan ke temen-temen Apa aja sih semua cerita mau tentang makeup Maupun bukan tentang makeup Jadi biar nggak bosan gitu loh guys Biar nggak tentang belajar makeup aja Nggak tentang mereview makeup aja Biar ada sesuatu info yang menarik untuk kalian Semoga kalian terhibur dengan cerita aku Nah cerita kali ini Kalau ini temen-temen udah follow Instagram aku Pasti temen-temen tau Aku pernah nge-share Guys cerita dong ke aku pengalaman Temen-temen saat pengalaman kalian Waktu nge-make upin Atau kalian di-make upin Pengalaman baik atau buruk Terserah bebas Dan ini udah lumayan banyak Yang hirimin di DM gitu Jadi mau aku bacain buat temen-temen Oke langsung aja Cerita pertama Ini mohon maaf aku nggak sebutin namanya Karena aku lupa Dudul banget sih Aku nggak nanya ke kalian Nama kalian boleh disebutin atau nggak Ya ini masih untuk awal-awalan Jadi aku akan belajar dari beberapa kesalahan ini Semoga aja kesalahannya nggak banyak Dari Tid gitu Assalamualaikum Kak Mim Aku mau sharing tentang pengalamanku yang kurang asik Tapi semoga kelak menjadi asik Amin Jadi aku baru banget terjun di dunia permekapan Nah sebenernya udah lama suka bidang ini Juga udah beberapa kali ikut semi-private Wow ini aku tuh seneng banget sama orang yang Sering belajar kemana-mana gitu loh guys Karena aku dulu juga kayak gitu Mau belajar sama ini itu Mau yang hits Mau yang nggak hits Itu tuh tetap ilmu itu tuh ada di mana-mana guys Nah hingga akhirnya Aku bener-bener serius Memulai buat menerima makeup disuda Dan sebagainya Mula-mulanya banyak banget komentar pedas Bilang hasil makeupku belum bagus Jelek, kasar, dan sebagainya Tapi aku terima Karena emang aku belum seprofesional itu Ya namanya juga baru awal ya guys Sempet nangis dan pengen nyerah Jangan-jangan Tapi dengan itu aku makin gigih belajar Dan selalu harus ilmu permekapan Karena aku suka bidang ini Makasih ya kak Udah baik-baik ilmu di Youtube Sama-sama Ngebantu buat aku yang masih nol Ya sama-sama Alhamdulillah kalau bermanfaat Pernah diremehin juga nggak kak Jelas Aku pernah diremehin Bahkan sama temenku sendiri Terus pernah punya rasa pengen nyerah nggak Maaf banget nyatanya Oke mari kita tangkepin Jadi guys Buat temen-temen yang baru banget di dunia makeup Itu tuh jangan langsung kayak Saat orang menghina kita Down boleh Kalian sedih? Boleh Itu manusia wajar banget Tapi jangan terus kayak Ngelokro Apa ya besesnya ngelokro Jadi kayak nggak semangat Terus jadi kayak Udah deh kayaknya aku nggak di dunia ini deh Karena banyak yang nyela No itu salah besar Kalian harus Terus kalau aku dulu kayak gini Di saat orang ngejek Terus di saat orang bilang makeupku tuh jelek Itu tuh malah jadi aku Sakit datu tuh iya Tapi malah jadi aku buat motivasi kayak Awas Ini bahasa jeleknya ya Kayak Awas lu besok ngeliat makeupku bagus Sampai minta gratisan Aku kayak gitu dulu Jadi kayak Salah sih Tapi kayak aku dendam gitu loh Aku dendam Tapi dari situ positifnya Aku jadi bener-bener Niat banget buat Memperbaiki Memperbaiki Dan memperbaiki terus Bahkan sampai sekarang pun Aku masih terus Memperbaiki makeupku Jadi aku nggak akan Aku nggak akan berhenti belajar guys Walaupun saat ini aku udah Mengajar juga Tapi aku tetap harus belajar terus Ikutin perkembangan zaman terus Jadi makeup kita itu Nggak Orang itu nggak bosen Bosen tuh gimana sih Kadang kan kita makeupnya tuh soft Terus kadang orang Ah itu makeupnya cuma bisa gitu doang Jadi kita harus mengeksplore Tapi mengeksplorenya tuh Nggak di saat kita ngejob Jadi di saat Aku biasanya tuh cari model Terus aku masih mengeksplore Makeup yang lagi kepingin aku Bikin yang Mungkin sekarang lagi hits Klien tuh masih minta Sample Makeupnya tuh kayak Makeup-makeup sebelumnya Yang aku udah kerjakan Jadi aku mending cari model Intinya tuh jangan Jangan patah semangat Jadikan itu Motivasi buat kalian Lebih Lebih Dan menunjukin Ke orang yang ngejek kalian Itu bahwa Kalian itu akan bisa Dan mereka akan bakal nyesel Aku bukannya sombong Tapi kayak aku Sedikit mulai membuktikan itu guys Karena aku dulu Adalah korban Bullying Ya SMP aku tuh dibully Besok kapan-kapan aku ceritain Di next episode ya Jadi kayak aku pengen membuktikan ke semua orang Bahwa aku tuh sebenernya tuh Bisa jadi orang yang Dibutuhkan orang gitu Dan saat ini banyak membutuhkan aku Banyak yang Aku dulu temen SMPmu Jadi diskon dong Kayak gitu-gitu Guys Jadi kayak Hello Hello dulu Nge-bully gue Kayak gitu It's okay Gak apa-apa Sudah Next ke cerita selanjutnya Makanya aku pernah Nekap pengatin Yang begitu berharga Menurut aku Jelas Kalau kita jarang Dapet pengatin Sekalinya Dapet itu Sangat berharga sekali guys Aku dulu juga kayak gitu Kayak Prepare-nya tuh Kayak bener-bener niat Dari beberapa hari sebelumnya Udah Bener-bener kayak niatnya tuh Walaupun sekarang Tetep prepare-nya tetep niat Tapi Kalau dulu tuh Effort Bukan Effort ya Kayak euphoria Prepare-nya tuh kayak Berlipat-lipat gitu loh guys Aku ngajak pengatin Milih gaun Dan udah bayar runas Di tempat Tanpa Baby boot Tapi aku bilang Tolong Tolong banget kak Jangan salah Karena Pas Hamin satu Bukan aku yang ambil Dan aku gak bisa Ngecek lagi Ini maksudnya Yang ambil Kelayanan sendiri Atau Asisten Yang arti Dia gak jelasin Karena posisi aku Di Jakarta Oh Maka vendor gaun Di Jogja Ini vendor Dah terkenal loh Sedangkan acara wedding Diku di Koto Arjo Oh jadi Kalau gak salah Dia itu Mua Jakarta Tapi kelainnya itu Di Jogja Tapi acaranya itu Di Koto Arjo Which ini jauh-jauh Semua nih Karena udah percaya Sama tempat Sama baju Terkenal di Jogja Ini Maka Dari itu Aku gak ngecek Karena Bener-bener Gak sempet Mbak Mip Eh Pas mau dipakai Resepsi Jilbab Veil Daleman Gaun Beda Semua Dari yang pengatin Fitting Cuma Sama warna doang Dan parahnya lagi Gak muat Oh my god Sama pengatinnya Sedangkan waktu Tinggal 30 menit Wah Menuju acara Loh Aku komplain kan Dengan entengnya Pihak sana Bilang mau di gojekin Ya gak mungkin lah Digojekin dari Jogja Ke Ketua Arjo Berapa jam Lama lah Belum Maka Makanya Iya kan Iya bener Nenteng banget Bapaknya Bilangnya ada gojek langganan Ya tapi Walaupun ada gojek langganan Gak nyanda Itu buat 2 jam Lebih Untungnya ada 2 Ada ibu-ibu perias Yang bantuin aku Jadi tambah lah Oh jadi Ditambah-tambah Di bagian belakang Pake jilbab DJ Di Zoom Gitu Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Jadi Aku gak Wait Wait Aku share Jadi aku gak arti Yang Klien ini Pesen Atas Dia sendiri Ke vendor itu Vendor persewaan Atau Dia pesannya lewat Kamu Atau lewat muanya itu Karena kalau Lewat muanya Seharusnya Yang ngambil ke Vendor itu adalah Asisten kamu Seenggaknya Kalau kamu gak bisa Tapi kalau Klien itu Pesen sendiri Dan kamu gak Dapet fee Apa-apa Itu memang Ya seharusnya Kliennya ngurus sendiri Itu kamu gak harus Nemanin kesana Bukan masalah itu Gak tanggung jawab ya Cuman Karena klien Pesen sendiri Gak Gak Pesen lewat kita Kecuali Pesen lewat muanya Kamu yang harus Tanggung jawab Untuk mengambilkan Kayak semacam Asisten Atau tim kamu Nah apa Fungsinya Asisten atau tim kamu Itu tuh Fungsinya untuk Double check Nah biasanya Aku tuh kan juga Buka persewaan guys Jadi kayak Misalnya Ada klien yang Sewa di aku Terus Aku butuh Aku ada yang kurang Terus aku Sewa di luar Itu pasti ada Double check Dan di tempat aku tuh Yang ngecek tuh Gak sekali Kayak minimal Dua kali Kalau luar kota Pasti tiga kali Kita kecek Aku kan ada Tiga karyawan yang Tetap di Galeri aku Jadi Kalian pertama Cek Kalian kedua Ini kalau di dalam kota Dua aja sih Aku cukup Tapi kalau di luar kota Aku pasti Manajerku yang khusus Di bagian persewaan pun Ikut turun tangan Kenapa seperti itu Manusiawi Pasti orang itu Kadang melakukan Kesalahan Dan Wedding itu tuh Adalah momen Seumur hidup Sekali gak sih Jadi kita pun Harus bertanggung jawab Untuk paper yang lebih Ini kalau Pesennya lewat kamu ya Beda cerita Kalau dia pesen sendiri Jadi kita harus Bener-bener Memastikan Tidak ada yang salah Apalagi itu Jaraknya dari Kota Arjo ke Jogja Itu sangat lama banget Nah kalau aku saran Kalau mesen dari kamu Caranya kayak gitu Terus untuk Masalah vendornya Ini Aku tuh tadi Sempet baca Aku tuh sempet Tanya-tanya Mana sih vendornya Tapi aku janji Gak akan sebutin deh Terus Akhirnya dia nyebutin Ini gitu kan Vendernya Itu tuh terkenal banget Gak sih di Jogja Kayaknya Mayoritas semua itu Pakai dia Oh bukan pakai dia Maksudnya pakai vendor itu Buat Mereka yang tidak menyewakan Kebaya mantan Itu tuh biasanya Itu diarahin ke situ Dan diantar Dan otomatis Pasti vendornya Akan ngasih persenan Nah ini aku gak Gak ngerti cerita kamu Lebih kemana Beklain pesen sendiri Atau vendornya Ngasih persenan kamu Kalau ngasih persenan kamu Berarti kamu harus tanggung jawab Kalau klienmu sendiri Berarti bukan Tanggung jawab kamu Walaupun kamu udah Baik mau ngantarin Next Wadaw Banyak banget ini Jadi ceritanya Kebetulan Beberapa kali Make up-in mantan Dan biasanya Pengantinku Ambil make up Pengantin aja Bukan paketan sama Amun dan lain-lain Terus kalau di nikah Nikahan gitu Kan gak mungkin Ya eh maksudnya Jarang banget Temu nikahan Dan yang dandan Cuma matanya aja Pasti ibu besan Juga dandan Belum amung Buku tahu Dan lain-lain Dikun dandan Nah kebetulannya Kalau itu Aku dijadikan Teruangan sama Pria selain Belas gak kenal Dan gak tau Sama sekali akunya Dan kebetulan Beliau Pria senior yang Berdugas Make up-in Amung dan lain-lain Dan otomatis Beliau membawa Bela kurawa Yang mana Gak cuma satu Karena jelas Yang tidak ada Lebih dari selusit Ya jelas Nah kebetulan lagi nih Aku cuma bawa tim Sebiji doang Karena yang cuma Emang handle Pengantin aja Sebenernya Dari awal Boking aku udah Wanti-wanti ke lembak Manten Untuk ruangan Rias Minta dieksklusifkan Bukan gimana-gimana sih Karena kerjanya ini Beberapa kali Terjadi Seruangan sama Rias yang lain Gak kenal Itu kalau gak Dijulitin Ya kita julit Mbak Kakak Kedua Biar manten Lebih fokus Juga gak Dikit Dikit dipanggil Disapat Diajak selfie Dan lain-lain Itu bener banget Dan biar gak sesak Ruangan Karena meskipun ruangan berase Tapi kalau Buat rebutan banyak orang Sama aja Tetap geras jadinya Dan maaf Sumpet Banget Rasanya semrawut Itu bener banget Nah kembali ke topik Kebetulan lagi Aku berdiri dong Karena acuannya cermin kan Terus pas mulai Riasan mata Gitu Si ibu yang punya vendor Itu dia bernyata Nyerantuk ngomong ke timnya Aku cium bak Pengikin ngejut Neng gedung bali desa Tunggu deso Terus ada W.O.N W.O.N Ini bula bali ngomong Kalo aku Jari makeupku Anus tenat Ngapain coba Dan mereka Tim-timnya Senyum-senyum aja Terus si ibu Lanjut lagi Terus pernah juga Ada tamu Ya lo Katu nama aku Terus ngomong Mbak riasanmu top banget Aku terutama Riasan Aku mulai semacam Jadi intinya Yang ngerti Bisa jawab Jadi ibu itu Bilang ke tim-timnya Dengan suara yang keras Itu bilang bahwa Makeupku tuh Halus banget Terus ada yang Pernah waktu dia event Dia juga Sampai dibilangin Kalo makeupnya tuh Bagus banget Sampai halus banget Aku belum pernah Nemu makeup sebagus ini Dia bilang Di depan tim-timnya Di depan Yang cerita ini Nah aku mulai semacam Baten Ini maksud si ibu apa Kok dada Bangak bengok gitu Nah terus udah Habis itu aku Cuek aja Jangan sampai Aku yang pertahananku Terus habis itu Pas kita udah Sama-sama si ibu sendiri Aku fokus Mbak manten Dia fokus Para Mbak-mbak among Tiba-tiba Dia berdiri dong Dan berdiri Di belakang mantenku Lihat dari cermin Jadi dia berdiri Sampil ngeliat di cermin Gini Sambil pegang Macam mata doi Bilang Banyak belas onnya Warna orangnya gini Padahal si muak itu Ngasihnya bukan orange Dia ngasihnya itu Peach Dan itu Atas request Sang manten Pucet ya mbak Tambahin pink Tua si tikku Dia tambahin pink Dikit itu pojoknya Ngapain Cuma tak jawab Geh bu Iya bu Ini nanti Masih saya tambahin Bronzer juga Ibu ee Jawab Bronzer apa pak Bronzer apa sih Haha Karena tak belas on keben api Dan doi merebut kuas aku Begitu saja dong Ihh Doi kemarin emosi Mis pokoknya jadi satu Nak ikat rasanya Ditanggal pas Dia ngeblosin mantenku Dia juga bilang Ini udah mending loh mbak Tak contohin langsung Kayak aku Yoran jaluk bayaran Ini dah mending loh mbak Tak contohin langsung Dan aku gak minta bayaran Si ibu-ibu itu bilang gitu Ibu priasnya Terus Si muaknya Wah Rasanya kepala aku Seketika Mbiak Kepalanya mendidih Sambil Ngeget Untuk Tak tabat Sambil Kucapkan Oh iya bu Terima kasih Saran dan bantuannya Wah gila Ini muaknya masih sabar banget Padahal abis itu Yota tumpuk bedak lagi Pinter Jadi kayak kita menghargai Tapi kita gak terima Kalau makeup kita Dirusa ya kan Jadi tambahin bedak lagi Dan dia kembali Kesehatanannya Lagi Aku beresin makeup Timku fokus Sijet Nah tiba-tiba datanglah MC Menanyakan nama priasnya Jadi itu kalau Di Jogjo itu tuh Biasanya MC tuh Nanyain priasnya Siapa bakalanannya Bakal disebutin Waktu MCnya Ngisi Acara Timku baru aja Mau jawab si ibu tadi Berhubung si dirias aku Luhweh akeh Terga aku ngosek Manggeke Jadi santa ngalah ya mbak Berhubung aku ngerias orang banyak Which is among-among Dan aku yang Ngupacarin adat Jadi mbaknya ngalah ya Padahal kan Dia gak Make up mantan Biasanya yang disebutnya Yang make up mantan Nah timku Tuh Dasarnya orangnya Agak gampang murka Dia langsung akat bicara Bu maaf Ini bagus nih mbaknya Ini harus ada orang tegas Kayak gini Ibu maaf Biar sama-sama enak Nanti dua-duanya disebut aja Prias mantannya dari kami Prias amungnya Dan lain-lain Plus juru adat Dari Ibu Ini bener nih Timnya Terus Bapak MC bilang Nah gih Bener Seperti itu Terus MCnya Berlalu Si ibu ikut keluar Virasatku Ngejar PMC Nah pas waktu panggih Alias Upacara adat Tiba-tiba aku dan timku pasang telinga Lebar dong Dengerin Siapa yang disebutin Yang disebut itu Vendor si ibu saja Jadi muanya tidak jadi disebut Itulah kenapa sampai sekarang Aku paling khawatir Kalau jadi satu ruangan Sama pria senior Yang gak kenal Karena beberapa kali Kejadian seperti ini Ini aja nih Yang terparah Sekian ceritanya Oh my god Oh my god Oh my god Ngapain sih Nyerebut kerjaan orang Mantannya itu Mesen mua Si A Yaudah Gak usah ganggu Karena mantan mesen si A Itu karena matanya Suka sama hasilnya si A Jadi maunya looknya tuh Look hasil Semuanya dari si A Nah si ibu itu tuh Gak usah gangguin Ngapain gitu loh Kayak Itu gak sopan banget sih Iya Walaupun dia udah senior Pasti udah senior Karena kan udah ibu-ibu Dan kita masih Anak kecil Bau kencur Ya kan Pasti orang mikirnya Seperti itu Si ibu itu Jadi Tapi tuh gak sopan banget Tidak menghargai Tapi Aku salut banget sih Sama si mua ini Karena dia bisa Sesabar itu Mari kita lanjut Gak terlalu lama Ini ada banyak sih ceritanya Tapi aku ambil Beberapa aja ya guys Mbak Mip Aku pengen cerita nih Pengalaman aku pas nikah Dulu Aku pacaran sama suameku Kurang lebih 6 tahun Terus setahun yang lalu Aku nikah Semua udah dipersiapkan Sesuai harapanku Mulai dari Souvenir Dekor Undangan Nah Yang satu ini Yang bikin kecewa Gara-gara salon Pengatin yang Aku Nur sama pilihan Orto Dan pas tiba di hari Ternyata yang ngerias Aku tuh bukan Pemilik salon Yang udah Berpengalaman Justru malah Anaknya Pengalaman pertama Dia ngerias Maten Oh my god Nah Aku kan pilih Adat Pai Solo Putri Kan Pokoknya Ada Aja yang bikin aku Ngedrop Pas aja resepsi Entah lipsticknya Bleber sampe gigi Sebenernya kalo lipstick Bleber sampe gigi tuh Itu Nggak fatal sih Masih bisa di Nah Masih bisa di gituin Yang pemakaian contour Di pipi salah Jadi aku keliatan Kompot Sanggulnya Nggak kenceng Di tengah acara Jadi miring Bah Melatinya Yang di dada Sebelah kanan Copot Karena kalo Bener Kalo masang melatih Kalo gak ngerti Tekniknya Itu pasti gampang Copot Karena ada tekniknya Aku tau Aku pernah ngeliat Karena harus digituin lah Yang namanya Pengantin kan Pengen tampil Catik di hari Bahagia Bener banget guys Seumur hidup sekali Kok malah jadi kacau Kayak gitu Ampun deh mbak Buat pembelajaran aja Buat Temen-temen Semua Biar gak salah Pilih Wah harus bener-bener Diperhatikan Tanya Detel Yang rias siapa Terus liat contoh-contoh Riasnya gimana Mata enggak Kalo mata Baru mungkin Nanti kalo enggak Takutnya Kejewa Dia ngirimin aku foto guys Tapi emang Maaf ya mbak Ini boleh gak sih Diliatin Aduh Gak usah deh Nanti gak takutnya Kasian Intinya Bener Jadi efek shadingnya tuh Bikin dia kempot Bukan tirus Tapi ngasih efek Kayak kempot Sanggulnya Emang Aku liat emang gak luwes sih Kayak Gak luwes aja sih Aku dari foto ini Gak nampak mirip Atau enggaknya Nah ini aku tips ya Buat temen-temen Jangan Ini kan Untuk sembuh hidup sekali Karena aku tuh Ya Allah aku tuh sering banget Ada klien yang cerita Makeupnya jelek Makeupnya aneh Ini itu-itu Jadi Mending toh Kalo kalian Pengantin-pengantin Kalo mau pesen make up Itu Caranya Jangan cuma Lihat difoto Tapi dateng Di eventnya langsung Jadi banyak klienku Yang kayak gitu Kita suruh untuk dateng Jadi ngeliat secara langsung Bukan difoto Aku malah seneng Kalo klienku Ngeliat secara langsung Karena aku ngerasa Foto make upku tuh Gak sebagus Langsung Nah Jadi kalian Gak nyesel Gitu loh guys Oke gak apa-apa Ini buat pelajaran tadi ya Terus kita Cari lagi Jangan sampe Kalian nyesel Seumur hidup Sekali Mau cerita gak Mip Jadi pas kapan itu Makeup Pengantin Terus ada Jawa dateng Ruang make up Ya nungguin aja Si mbak mantan juga Bener-bener Ngel ke arah Si cowok ini Kirain kan saudara Tapi kok aneh Gelakannya Eh ternyata Itu si mantan Mbak mantan Ha Dan bener-bener Nungguin dari make up Sampai acara selesai Selama di ruang make up Malah kita Kerjain Mas mantan Sampai Salah tingkah Kata mbak mantannya Pas cerita ke kami Tim Rias Itu mbak salah sendiri Dia kelamaan Jadinya keduluan orang Ya Allah Aku gak mau lah Kalo gak jelas-jelas Terus semuanya Cuma senyum-senyum Menahan kepentihan Gitu Ya Allah Lucu tapi miris Miris tapi lucu Secara Lihat matanya Mau nikah Nah Pas si cewek Ijab kubul Mata ini kan Masih di ruang rias Matanya merah Gitu Nah Nungu nangis Ya Allah Sedih Ya gitulah Penyertelan Itu mesti di akhir Semoga mas mantan Itu segera Tepat jatuh Amin Aku juga pernah Ada pengelaman Buru mbak Mip Oh ini cerita beda lagi Suatu hari Ada orang Gatang ke rumah Mau make up Gak janjian Itu posisinya Aku lagi Bungkar-bungkar Make up Mau tak bersih-bersihin Terus gak tau Pas dia Tentang keudah Ada rasa gak enak Mulailah proses Make upnya Oh jadi ada orang Mau dandan Tapi dandakan gitu loh Dan semuanya tuh Baru meresin make up Sebelumnya Dia minta Yang dibikin putih gitu Make upnya Gak lopal Keliatan gelap Padahal orang Rata-rata Orang make up Gak mau Ya keputihan Kembali Gini Waktu itu kan Aku masih awal banget Make up Make up Terus pas bikin Alis agak lama Kebetulan Ada bagian ujung Yang belum tak rapiin Atau di konser alisnya Terus Mbaknya tiba-tiba marah Bilang Kalau make upnya Kok Eh Kalau make upnya Oh dia marah Karena make upnya Jadi hitam Terus dia langsung berdiri Ngeluarin uang Dari dompet Naruh di meja Aku sambil marah-marah Aku gak mau Nerima uangnya Karena pointku itu Belum selesai juga Make upku Dan kalau customer Gak puas Ya gak mau Tau juga lah aku Ya Allah Aku sakit hati juga Sih mbak Digituin Tapi aku juga tau Kalau mbaknya Gak suka sama hasilku Cuma yang mau aku bilang Setelah itu Ada tata keramanya Bener Setelah selesai make up Aku biasanya Nanya kekauan Kurang gimana Jadi kalau ada Bekauan kurang Pas bisa Benerin Tapi dari kejadian itu Aku jadi belajar Buat lebih sabar Lebih hati-hati Dan dia belajar make up Dengan suhu yang tenang Mbak Amin Thank you Disini Hey guys Kalian tuh Kalau mau pesen make up Lihat dulu hasilnya Make up itu Gak ada yang bagus Gak ada yang jelek Tapi selera Ya kan Jadi Kalau kalian tiba-tiba Dateng Terus Gak Gak ngerti Hasil make upnya Langsung dateng Gitu aja Terus kalian gak puas Gak boleh Kayak langsung Marah-marah Kan kalian gak ngerti Hasil make upnya Bisa jadi itu Bukan selera kamu Gitu loh Itu bener-bener gak sopan banget sih Ini mbak muanya tuh Sabar ya Semoga Ada hikmahnya Jadi semua kejadian itu Pasti ada hikmahnya Yang sabar Semoga aku doain Kedepannya Bakal Make upnya itu Jauh-jauh-jauh lebih Bagus banget Sampai mbaknya itu Kaget Ternyata make upnya sekarang Sebagus itu Karena aku juga Pernah Kayak gitu Ya Aku pernah kah make upin Rombongan keluarga mantan Sebelumnya udah deal Berapa per orangnya Aku make upin 9 orang Tapi ternyata gak Seperti omongan di awal Cuma dikasih Cuma Dua bayarannya Eh Make upin 9 orang Cuma dikasih Cuma-cuma Bayarannya Oh Jadi dia tuh punya Press list Per A-nya segini Tapi pada akhirnya Dia Dibayarnya itu Gak sesuai Press list Jadi gak cuma Dikasih uang Tapi sekedarnya Gak yang sesuai Nominal prosesnya dia Udah dibayarnya Tiga hari Sesudahnya lagi Guys Pengalaman ini Sekalian gak bilang Aku gak lupa Jadi Aku dulu tuh Pernah Sampai Hampir ke Berusan dengan polisi Karena Mantanku tuh Gak bayar Jadi kayak Udah berbulan-bulan itu Ditagik Aku kan harus Bayar tim-tim aku juga Jadi udah aku Tombokin dulu Ya Karena dia susah-susah Banget Akhirnya Ya pada akhirnya Berbulan-bulan kemudian Bayar Bahkan ada yang Sampai punya anak Baru bayar Ada Makanya Semenjak itu Aku bikin peraturan Bayar itu Sehari sebelum hari Itu harusnya lunas Kalau Sehari sebelum hari H gak lunas Kita gak akan dateng Walaupun sudah DP Jadi aku udah bikin peraturan Jadi disaat klien Milih press list Itu udah ada peraturan itu Seti Tapi yaudah Semoga Allah Suatu saat Yang mengganti-ganti Yang lain Amin Amin Semoga digantikan Yang jauh-jauh Lebih ya Ini ada lagi Kak cerita Pas akunya lagi Make up-in Barang-barang Make up aku Dibuka-bukain Saudara-saudaranya Yang di make up-in Karena dia gak sabar Ngantri make up-nya Sampai Sampai Itu kan adalah Sesuatu yang bisa habis Kalau berlebihan Make up-nya Itu kan juga Pasti akan jauh habis Karena kan bisa jadi Orang itu gak bisa Cara memakai itu Dengan benar Misal Eyeshadow ini Jenisnya bukan Eyeshadow yang pigment Ya umok-umok Terus sampai Biar pigment Gak akan bisa Jadi eyeshadow ini Malah jadi rusak Gembil gitu loh Kalau saranku Ngomong Mbak maaf ya Ini gak boleh dipakai Sendiri Mohon maaf Dengan baik lah Dengan sempat Jadi harus Saya yang make up-in Kalau mbak mau make up Sendiri Jangan pakai make up-nya saya Gak apa-apa Kayak gitu Ngomong dengan Halus Gak usah pakai emosi Kalau dia gak ngerti Ya sudah lah Tutup make up Tas make up kamu Banyak banget gak ceritanya Ini gak semua aku ceritanya Karena durasi Ada juga yang cerita Jadi ini mamahnya yang merias Jadi mau make up-in manten Tapi mantennya itu kabur Karena sehari sebelum hari-hari Mereka Berantem Keluarganya kelimpungan Semua alhasil Yang di pelaminan Ortunya aja Gak ada matenya Ya Allah Guys Guys Kalian kalau mau nikah Itu harus bener-bener Pastikan itu Kalian bener-bener klik Atau gak Sama calon kalian Kasihan Orang tua kalian Orang tua si perempuan Dan orang tua si laki-laki Udah mau persiapkan Kalian ngerti kan Persiapan Pernikahan itu Gak gampang Dan yang Dikeluarin uangnya itu Juga gak sedikit Kecuali kalian Sisa uang Walaupun sisa uang Tapi kan juga effort ngulusnya Gitu loh Itu Sedih banget sih Kalau kayak gitu Aku pernah juga sih Make up penganten Aku lupa ya Sehari atau dua hari Sebelum hari-hari Keluarga matenya Datang ke rumah aku Aku tuh dah feel Aku udah gak enak Wah Kenapa sih Ini kok Datang kesini Ternyata Maten cowoknya Gak bisa dihubungin Jadi Maten cowoknya tuh Bule Aku lupa Mereka Setelahnya di luar negerinya Itu dimana Anggap aja Di Abu Dhabi Misalnya Si cewek itu Jadi pramugari Si cewek juga Jadi pramugari Di sana Dan si cewek itu Ke Indonesia Ke Jogja Itu cuma Mau buat nikah Tadinya tuh Si cewek itu Mau dejak bareng Ke Jogjanya Jadi ke Tapi Si cewek nyuruh Si cewek itu duluan Jadi dia nunggunya Di Jakarta Kan Dia nunggu si cewek itu Di Jakarta dulu Di hotel Sama beberapa hari Selama beberapa hari Itu Maten ceweknya Di hotel Ceweknya itu Gak dateng Gak ada kabar juga Akhirnya si cewek Ya weh Seperti Jogja Masih gak ada kabar Padahal udah Semua dipersiapkan Nah itu Dan si cewek itu tuh Kalau gak salah itu Belum Bantu biaya gitu Jadi itu baru Dibiayain keluarga Ceweknya semua Janjinya si bule itu Juga mau Nuker atau gimana Nah Akhirnya Si bule itu Bisa dihubungin Aku lupa ya Itu pas hari Atau sebelum hari Atau setelah hari Aku lupa Alasannya Adiknya meninggal Aku lupa sih Adiknya meninggal Itu bener atau enggak Terus Dia kecelakaan Tapi kecelakaannya itu Dia ngerimin foto Tapi itu tuh kayak Kesannya tuh Kayak kecelakaan ringan Gitu loh Hello Dia kayak Menyepelekan gak sih Terus Dia bilang Kecopetan Jadi uangnya itu Ditaruh di koper Di koper dia Dari bandara gitu Kayaknya tuh Jama sekarang tuh Gak ada gak sih Orang bawa duit Kayak sebanyak itu Pastikan ATM kan Ya kan Itu kayak Gak gole Di situ loh Tapi yang bikin kaget Aku di ceritain sama saudaranya Si manteng itu balikan Sama si bule itu Coba Sedih sih Kasian orang tuanya Duh guys Aku tuh sebenernya Masih ada satu cerita lagi Ini sebenernya Mau tak jadikan Jadikan Mau tak jadikan Gongnya Karena ini cerita yang Bener-bener bagus banget Yang sepanjang itu Digirimin Sama Cumi Jadi Cumi itu Nuri yang pernah Makeupin aku pulit itu Tapi Ilang gitu loh Kayak pesannya itu Pukul enceen Ah sedih banget sih Tapi seinget aku Aku Cerita yang seingetnya aja Karena dia dulu pernah cerita Tapi Dia udah tulis lagi Tapi Ya udahlah Mana udah ilang Jadi Temanku si Cumi itu Dia itu Dapat job Ini kalau gak salah ya guys Karena aku Agak lupa Jadi dia itu Di job itu Bukan makeup pengantin Kalau gak salah Katakanlah mungkin Makeup pengajian Atau makeup tunangan Gitu lah Ternyata pas dari Itu pengantin Tapi Cumi itu Belum sampai lokasi Jadi dia Kayak Tanya ke satpang Rumahnya mbak ini Oh mbak ini yang Acara nikahan itu loh Hah Nikahan Kan pesannya bukan nikahan Kata Cumi gitu Ya udahlah Dia dateng aja ke rumahnya dulu Si suaminya tuh bilang Yaudah dateng-dulajang Lihat bener atau enggaknya Eh bener Bajunya tuh kayak baju nikah Terus kayak suasana itu kayak Suasana nikah Tapi Kalau gak salah Acaranya itu gak di rumah Jadi Di rumah itu hanya Untuk makeup doang Nah Cumi sempat tanya Lihat bajunya Mbak ini bajunya ya Mbak iya Kok Kok kayak ini Kayak baju akar Iya mbak Jadi matanya tuh pada Akhirnya ngaku Bahwa Emang ini makeup Menikah Tapi Gimana sih Alasannya itu kayak Kelisah banget gitu loh guys Alasannya itu Soalnya Nanti tuh Buleku yang Ngerjain Jadi Gak enak Jadi sama mbak dulu Nanti biar di Touch up-touch up Buleku Atau gimana Karena gak enak Kurang lebih seperti itu Terus Yaudah sih Kayak Gak bisa Kayak gitu Akhirnya sama Cumi Ditinggal pulang Aduh Detail ceritanya tuh Banyak guys Tapi aku gak lupa ya Ah yaudah lah Kapan-kapan Mungkin aku bisa ceritain lagi Secara detail lagi Intinya Manten itu kayak Gak merasa bersalah Dan Cumi itu pulang Jadi gak jadi make up-in Gak tau deh Yang dibakuin siapa Mungkin ya bulenya Itu yang make up-in Oke guys Di segmen Myth story ini Sampai sini dulu aja Ceritanya Kapan-kapan Aku akan Mencari cerita Yang menarik Untuk aku ceritakan Ke teman-teman Semoga Aku dapat cerita Yang lebih-lebih menarik lagi Mohon maaf Kalau segmen ini Kurang menarik Karena aku Ini baru pertama Segmen ini Jadi aku masih belajar Aku minta saran Ke teman-teman Gimana Video ini Apa yang kurang Menurut teman-teman Biar aku Di video selanjutnya Bisa lebih bagus lagi Dan lebih menarik Biar kalian gak bosen Oke guys Makasih Yang udah nonton video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax